ini dia ini dia pastinya ini dia pastinya ini sapi ya tadi menurut aku bikin fruit cake namanya kita makan ya um untuk kita semua di belakang ya 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 apa yang kamu pikir? sama ya sama-sama sama kan teman-teman? sama kan teman-teman kita makan pasti ya ya jadi pasti ini adalah makanan khas dari cornice atau dari komo ya jadi orang komo aja yang paling enak bikin ini ya oke ini ini juga salah satu makanan favorit aku selain roast dinner jadi setiap kali kita pulang eh setiap kali kita ke kampungnya suamiku pasti kita beli ini terus sekarang aku juga beli yang frozen taruh di kulkas di rumah ya jadi setiap saat aku mau aku bisa panaskin oh i'm choosing that iya sebelah remontoki mau aku memberahit hmm enak hmm very good enak banget pokoknya ini harus aku laku kesini harus beli makan paling gak dua lah jadi ini ya teman-teman jangan lupa hmm hmm jadi ini yang tradisional ya aku sukanya yang tradisional cornice pasti yaitu ee kentang sama ee daging sapi ya itu aja sih aku paling suka yang lain ada sih kayak onion sama cheese gitu ada juga ada juga curry tapi kalau ini adalah yang tradisional ya ini lebih enak kalau aku tidak salah beberapa tahun itu berarti 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 coba cel itu daging sapinya hmm mantap ya daging sapinya steak jadinya ini ya agak lembut jadi teman-teman ceritanya ee cornice pasti ini dulu jadi lipatannya tuh yang ini ini kan ada lipatannya ini ya itu buat pegangan ya buat pegangan mereka begini si si penambang buat bareng nih ya pekerja ya pekerja keras karena kan tangannya kotor jadi kalau sudah selesai dibuat gitu gak dimakan ini ee keras namanya dan juga katanya ee dulu biasanya tuh pas ini gede gitu kan jadi setengahnya tuh ee jadi setengahnya tuh ee jadi setengahnya tuh normal si sapi daging sapi sama kentang ya jadi itu setengahnya ya jadi setengahnya tuh buat kuenya yaitu ee apple pie jadi ada satu pasti tuh dua gitu dua makanan isinya dimakan dulu dimakan dulu si ee tradisional cornice pasti baru pencuci mulutnya si apple pie hehehe begitulah dulu ya katanya cerita jaman dulu ya jadi ceritanya ya itu sih ee cerita kalau mereka makannya orang orang cornice itu ee penambang ya penambangnya dulu ya kayak gitu ya mereka makan ini kalau kita mungkin kalau di Indonesia tuh masih bungkus enggak pernah ketinggalan saus ABSeng ya dia dia Nah ini deh teman-teman Ya ada sambalnya, petatonya, sama beef, daging sapinya Kita mam-mam Aku gak bisa habis ya Karena besar banget, jadi suamiku yang makan Dia yang ngabisin Seperti biasa Makananku dia yang ngabisin selalu Aku kasih mertum aku, dia suka ujungnya Kalo mama yang ngomong gitu ya Tuganya ini, makan sisi-sisi anak-anak Mereka Mereka merasa denganmu Tidak Selesai Sudah, dihabisin punya aku ya Aku kayak gitu emang gak pernah habis kalo makan Bungi-bungi Bungi-bungi Bagus ya tempat bunganya Bunga lili Bunga lili Gini dia Kayak tempatnya gitu ya Ini tisu ya Dibikin seperti bunga lili Tuh, biar cantik Terima kasih Sekarang Kita udah selesai makannya Sekarang ini mau balik lagi ke sana Mau ini ya Mau ngobrol-ngobrol sama si nenek Sama kakek Kita kan jarang ketemu Tapi bulan depan ketemu ketemu Pada bulan depan lu ngomong kami Pada bulan depan? Mungkin Tapi kalo ada kawinan itu ya Baru kita datang kesini Kalo gak ada kawinan Atau natalan Gak kesini Mudah-mudahan bulan depan Natal bulan depan Desember Kita kesini lagi Nengok si nenek ya Karena dia sakit kesini Oke Sub indo by broth3rmax